SCP-018 adalah sebuah bola super yang dibuat oleh perusahaan bernama WEMO pada tahun 1969. Bola tersebut memiliki diameter sepanjang 6 cm. Jika SCP-018 dijatuhkan pada ketinggian 1 meter, maka bola tersebut akan memantul kembali dengan ketinggian 2 meter. Jika dijatuhkan lagi pada ketinggian 3 meter, maka ia pun akan memantulkan dirinya kembali dengan ketinggian 6 meter. Jika dibiarkan saja memantul secara terus-menerus, bola tersebut akan memantul 2 kali lipat tingginya setiap kali mengenai daratan. Dari 12 meter, jadi 24 meter, naik ke 48 meter, dan seterusnya sampai tak terhingga. SCP-018 harus ditahan di dalam kontainer yang terbuat dari besi pengaman khusus di dalam kotak yang terbuat dari alas pemberat sintetik. Kotak pengamannya harus diletakkan di tengah-tengah kotak kontainer yang terbuat dari polythylen berukuran 10x10x10 meter. Kami ingin menggunakan SCP-018 untuk membuat pakaian bertenaga super. Jika kita memasangkan bola tersebut di bagian bawah pakaian tersebut, seperti di sepatunya, kita dapat melempati gedung-gedung yang ada karena efek dorongan bola tersebut. Agen, menggunakan pakaian super prototip tersebut berhasil untuk mengamankan SCP. Agen tetapi, dikarenakan malfungsi yang terjadi di dalam pakaian prototip tersebut, dia terlempar sampai dengan ketinggian 1 mil di udara. Ia mengalami 2 tulang kaki yang patah, 7 tulang rusuk yang patah, salah satu tangannya hilang, dan kerusakan terhadap tulang di kepala. Kau diharuskan untuk memperbaiki sebelum aku menyetujui penggunaan armor ini untuk keperluan kita. Oke, jangan khawatir. Aku sudah memperbaiki semua masalah yang ada di dalam pakaian tersebut. Jika diperbolehkan, aku akan menggunakan beberapa air dari SCP-006, SCP, dan juga SCP. Maka aku dapat mengirimkanmu sebuah armor SCP-A5 dan seorang agen yang dapat menangkap semua SCP yang ada berkeliaraan atau kabur. Sekarang, aku hanya akan membutuhkan perizinanmu untuk menyetujui penggunaan armor ini. Terima kasih telah menonton!